Kita ke informasi pertama saudara Universitas Kristen Indonesia dan PMI Maluku menggelar vaksinasi massal. Rencananya sebanyak 500 dosis vaksin AstraZeneca dan Sinovac akan disuntikan pada hari pertama untuk menyuntikan tahap 1 dan 2. Dalam proses percepatan vaksinasi COVID-19, dukungan datang dari berbagai pihak untuk menyukseskan program vaksinasi, termasuk sektor perguruan tinggi. Kali ini PMI Provinsi Maluku menggandeng kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku bekerjasama guna mempercepat proses vaksinasi. Vaksinasi ini digelar di gedung aula kampus UKIM. Gerakan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 9 September. Diharapkan dapat mempercepat tercapainya herd immunity. Sebanyak 500 dosis vaksin AstraZeneca dan Sinovac untuk menyuntikan tahap 1 dan 2 di hari pertama. Rencananya akan disuntikan kepada seluruh elemen kampus, yakni tenaga pengajar, pegawai dan mahasiswa, serta warga sekitaran kampus yang hendak mengikuti vaksinasi. Kemudian kami melakukan vaksinasi untuk sekarang ini ya, tanggal 7 hingga 8 hingga 9 untuk Uni Kedas Kripten, mahasiswa dan para oten yang belum. Juga terbuka kepada masyarakat ya, terbuka. Kemudian nanti tanggal 13 kami akan melakukan vaksinasi di Uni Kedas Kedas. Dan juga nanti tanggal 20-an kami akan melakukan vaksinasi di IAIN. Dosis yang digunakan vaksinnya? Sekarang ini Sinovac? Sinovac ya. Sekarang dah. Menurut Ketua Umum PMI Provinsi Maluku, John Ruhulesin, kedepannya pihak PMI juga akan bekerjasama dengan kampus Universitas Fatimura dan IAIN Ambon. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Terima kasih.